Umur beliau bukan 950 tahun, dakwahnya 950 tahun. Kata Ibn Abbas juga, beliau diangkat menjadi rasul umur 350 tahun. Berarti kalau kita tambah 950 tahun menjadi seribu sekian tahun, itu umurnya. Dakwahnya saja yang 950 tahun. Ada beberapa keunikan-keunikan dalam cerita Nabi Nuhalaih Salam. Termasuk yang tertulis di dalam Tafsir Al-Qurtubi dan dalam Tafsir Al-Baghawi. Dalam Tafsir Al-Qurtubi dan dalam Tafsir Al-Baghawi. Lama kathabu luhan zamanan tawilan. Jadi ketika pembangkang Nabi Nuh itu, dia itu membangkang Nabi Nuh dalam jangka waktu yang panjang sekali. Ketika itu apa? Sebelum mereka diasak oleh Allah SWT. Mereka itu diberikan peringatan dulu. Lagi Fir'un. Fir'un sebelum ditinggalamkan oleh Allah, diberikan peringatan dulu oleh Allah. Jadi peringatan pertama, kedua, ketiga. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran itu, Fitis'i ayat. Ada 9 mu'jizat Nabi Musa yang dinampakkan kepada Fir'un alatullah. Supaya dia mahu bertawabat dan kembali. Begitu juga pembangkang Nabi Nuh AS. Sebelum ditenggalamkan oleh Allah, Maka diberikan beberapa pelajaran-pelajaran. Pelajaran yang pertama, Hujan tidak turun-turun. Hainai kera wujud. Ya, nampak. Jadi tidak turunnya hujan itu, Itu menjadi pelajaran bagi pembangkang Nabi Nuh, Supaya mereka mahu bertawabat. Tapi tidak mahu juga. Yang kedua, Fa'aqama arhamu nisa'ihim arba'ina sanah. Empat puluh tahun, Itu rahim. Wanita-wanita mereka tidak pernah ada yang melahirkan. Maknanya apa? Selama empat puluh tahun, Keturunan mereka tidak ada. Ini diberikan pelajaran oleh Allah SWT. Pelajaran yang ketiga diberikan oleh Allah. Supaya mereka bertawabat. Tanaman, tumbuh-tumbuhan mati semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka ketemu dengan Nabi Nuh AS. Dan mereka minta saran. Ya Nuh, ada tidak saran? Supaya kami itu diterunkan hujan kembali. Perempuan-perempuan kami itu bisa melahirkan kembali. Binatang-binatang kami tidak mati. Tumbuhan kami juga tidak mati. Kita mungkin bertanya, ketika hujan tidak diturunkan, kenapa mereka masih bisa hidup? Hujan itu ada dua sumber. Air itu dua sumber. Yang pertama dari tanah. Yang kedua dari langit. Sehingga ketika Allah menenggelamkan Nabi Nuh AS. Itu dua air ini, Faltakal ma'u. Itu ketemu airnya. Maksud ketemu apa? Air yang ada di bumi naik terus ke atas. Air yang ada di langit itu turun terus ke bawah. Hujan. Faltakal ma'u. Jadi air itu ketemu. Maka ketika mereka ini, Sudah tenggelam semuanya. Yang tinggal 83 orang. Allah mengatakan kepada air. Ya Arduh la'i ma'aki wa ya'zama'u akli'i. Wahai bumi sekarang telan airnya. Jadi airnya dulu sudah penuh. Kemudian ditelan lagi. Airnya surut. Wahai hujan, Berhentilah kamu. Makanya kalau tidak turun hujan, Mereka masih bisa hidup dengan air tanah. Tapi tidak maksimal. Apa kata Nabi Nuh AS? Ya intinya ini yang tiga ini sekarang. Ada pesan Nabi Nuh AS kepada umatnya. Ini kita juga jangan salah paham. Ketika kita membaca Al-Quran, Itu kan peringatan untuk iblis dan syaitan. Pernahnya ketanya orangnya. Padahal semua pesan dalam Al-Quran, Itu untuk umat Muhammad SAW. Keba ke iblis, Hanya perlu iblis. Hanya perlu. Fir'un, hanya perlu. Ke umat, tidak perlu itu. Jadi waktu diturunkan Al-Quran kepada umat Nabi, Ya Muhammad, faqsusil kasas. Kamu ceritakan cerita-cerita dalam Al-Quran kepada umatmu. Karena apa? Kejadian itu akan terulang kembali. Dan azab itu juga akan terulang kembali. Maka supaya tidak terulang kembali, Jangan lakukan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Pesan Nabi Nuh AS ada tiga. Kita bisa buka surat Nuh nanti. Ani'budullah wa taquhu wa ati'un. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Semua penafsir sepakat. Ibadah itu harus ikhlas kepada Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan. Dah hajud, dah baca Al-Quran. Yang menyuhana ikhlas. Getulak menda beli Allah. Fa'amalu marlun. Amalnya ditolak semua oleh Allah SWT. Makanya pada suatu hari, para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mahuwa ikhlas? Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la'adri. Saya tidak tahu. Ini walaupun hadis ini, di dalam kitab Albani, beliau mengatakan fi ta'if. Hadis ini ta'if. Tapi walaupun hadis ini ta'if, kita bisa untuk motivasi dalam meribadah. Ketika itu, apa kata Rasulullah? Saya akan bertanya kepada Jibril. Ketika bertanya kepada Jibril, Jibril mengatakan, saya tidak tahu apa itu ikhlas. Saya akan bertanya kepada Allah. Ketika Jibril bertanya kepada Allah, apa jawab Allah? Al-ikhlasu sirrun baini wa baini abdi. Itu rahasia saya. Dan rahasia hambaku. Maka tidak ada yang tahu ikhlas, kecuali saya dan hambaku, kata Allah SWT. Sehebat apapun Nabi Danyu Haidupu Danyu Ikhlas. Sehebat apapun dua malekat yang berada di samping kita. Dia tidak tahu dua malekat ini. Kita tadi beribadah ikhlas atau tidak? Karena Allah SWT. Dan tidak tahu ikhlas. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayidah. Pada ayat 5. Saya tidak menyuruh beribadah. Artinya apa? Tidak ada nilai ibadah. Artinya tidak akan saya berikan reward. Tidak akan saya berikan sesuatu. Kecuali ikhlas kata Allah SWT. Imam Jalal lain dalam tersir beliau. Apa komentar beliau? Sebagaimana ikhlas itu ada di dalam Taurat dan Injil. Jadi baik kita pikir, kita tanya umat ibadah, kita tanya umat. Ikhlas ibadah itu, kita tanya umat. Kalau tidak ikhlas, amanuhu mardut. Cuma kita saja, umat Muhammad. Tidak, kata Imam Jalal lain. Untuk kaum Yahudi, kaum Nasrani, bandi Israel yang sudah diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka, ibadah mereka harus ikhlas juga karena Allah. Wama umiru. Bahkan Imam Jalal lain mengatakan, ayat itu untuk Yahudi dan Nasrani. dan ditambah lagi oleh Imam Sawi. Apa kata Imam Sawi? Ibadah-ibadah sebelum umat Islam itu, harus juga berlandaskan ikhlas karena Allah SWT. Kalau tidak ikhlas, amalnya ditolak oleh Allah SWT. Kita ingin mengetahui bagaimana konsep ikhlas itu, bagaimana caranya. Jadi, memang Imam Jalal lain tidak menjelaskan secara rinci. Bagaimana untuk menumbuhkan ikhlas dalam beribadah. Kita jangan terbayang ini untuk Nabi Nuh. Ini juga untuk pengikut Nabi Nuh. Tapi juga untuk kita. Karena pelajaran bagi kita. Kita belajar dari Nabi Nuh AS. Untuk ikhlas dalam beribadah. Supaya apa? Tidak diturunkan azab oleh Allah SWT. Bagaimana caranya kita jalankan konsep Nabi Nuh AS. Jadi, makanya Ibn Arabi. Ibn Arabi dalam tafsir beliau. Ada tiga pilar, kata beliau. Untuk bisa menumbuhkan rasa ikhlas beribadah kepada Allah. Kita ikhlas tidak tahu bagaimana bentuk ikhlas. Tetapi, Ibn Arabi memberikan konsep-konsep untuk membawa kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apa konsep itu? Yang pertama kata beliau. Mujahadah. Jadi, mujahadah itu apa? Pengorbanan. Dalam beribadah membutuhkan pengorbanan. Kita sedang membuka usaha. Tiba-tiba azab. Mengorbankan waktu, mengorbankan dagangan untuk pergi salat. Kita ini tadi mengorbankan waktu, mengorbankan tidur untuk pergi salat subuh. Banyak saudara-saudara kita yang tidak salat subuh. Yang belum salat subuh. Bahkan belum bangun sampai sekarang. Yang tengah malam bin Najib. Salat tahajud membutuhkan pengorbanan. Seorang membaca Al-Quran tengah malam membutuhkan pengorbanan. Seorang itu yang mengorbankan ini. Berkorban, korban, korban, pengorbanan, pengorbanan. Sabar, sabar, sabar. Kita mengambil konsep Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab beliau, Ihya'ul-Murdin. Apa kata beliau? Seorang yang bersabar, bersabar, bersabar. Kan sabar kita? Dajak dari rumah, sabar. Uru lain, dengut, mendengut. Tapi dengan sabarnya kita berangkat kemari. Memang sabar pertama itu, Oh, berat, 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 berat. Tengah malam, berat, berat, berat. Tengah bin Najib, berat, berat. Tapi kalau sudah terbiasa, konsep Imam Al-Ghazali. Seorang kalau ingin dia itu mencapai level rida, maka harus sabar, 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 sabar. Pengorbanan. Maka lama-lama dia akan menjadi rida. Rida itu di dalam bahasa awam. Yang bahasa-bahasa katanya, Rida itu menikmati ibadah. Kita kalau belum menikmati ibadah, yang dalam rida namanya. Yang katanya, apa yang kita tembak, yang buahmu pepek pun. Alah. Dulu dah. Alah. Itu tak ada. Berarti kita belum ada rida lagi, Pak. Belum menikmati ibadah. Tapi kalau seorang ambil salat ini, Alhamdulillah, cukup mengahirnya. Indikasi-indikasi ikhlas itu sudah ada dalam jiwa dia. Kenapa? Keridaan dalam beribadah sudah ada. Kenikmatan dalam beribadah sudah ada. Seorang yang bersedekah, nikmat dia dengan bersedekah. Nikmat dia dengan bersedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indikasi-indikasi ikhlas sudah ada sama dia. Maka ikhlas itu tidak bisa terbentuk begitu saja. Harus dengan sabar, sabar, sabar. Itu lah mujahadah namanya. Konsep mujahadah. Seorang yang pergi apa, guais-guais. Itu kan bujukan mujahadah. Orang kemawai, dia mujahadah. Pertama sekali kemawai. Alhamdulillah, itu nyamuk. Jika hujahai, Pak. Yang pembunan, Pak. Orang kedua pergi nanti. Kadang-kadang, mereka berjumpa, mereka berjumpa. Akhirnya, hari kedua. Pemahasam, mengacik. Akhirnya, sudah sebulan, dua bulan. Dia nikmati kemahacik itu, Pak. Kemawai, dia nikmati. Oh, memangkan kemawai, Pak. Bengah, gedang. Gedang, bengah. Teruk seput. Jadi ada, apa namanya, jembatan itu. Berdiri dari situ, Pak. Dari bengah, teruk seput. Hantar kuat-kuat lagi, Pak. Hantar kuat-kuat lagi. Kenapa? Dia nikmati, Pak. Nikmat bagi dia, Pak. Acik tajak, Pak. Urungnya, tajuk peng. Pak, nyon, peng tertuh di peng. Ablong ket, di awok di. Hantar tiwa, Pak. Hantar nikmat. Nikmat, gedang, inanikmat. Inilah namanya, apa? Rida. Seorang mencapai kenikmatan tersendiri, Pak. Begitu juga kita kalau benci salat subuh. Tak faksa, Pak. Temayang tubuh, temayang tubuh, temayang tubuh. Karena sudah terbiasa salat subuh, maka akan menimbulkan kenikmatan tersendiri, Pak. Itulah rida, Pak. Keridaan itu, akan memunculkan lama-lama ikhlas dalam beribadah. Hantar perlahan tak faksa, Pak. Ketika tak dengar pun, Mertanya, Sudah terdiri sendiri, Tamanu, tajaknya, tajaknya. Tajak mesti, Pak. Nak perlu lagi jembeker, Hana perleli, Ketok-ketok pintu, Hana perleli, Hai, bedoh, Hana perleli, Pak. Kenapa? Kenikmatan dalam beribadah, Sudah ada pada diri manusia. Ini yang pertama. Mujahadah. Ada kisah di, apa namanya? Malaysia, Pak. Ada seorang datuk, Beliau ini, Apa namanya? Cinta sekali kepada penghafal Quran. Gak nak tak kepada penghafal Quran. Sehingga datang dari Malaysia ke Aceh, Orang penghafal Quran di jauhnya menunggu. Dibikirkan oleh siswa. Tapi sayangnya, Anak beliau sendiri, Pembalap. Jangankan, You hafal Quran, You baca it, Itib baca Quran. Jadi beliau bingung juga, Ini bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Beliau cinta kepada penghafal Quran, Berikan beasiswa penghafal Quran, Anak beliau sendiri, Seorang pembalap. Pembalap bunda rayu, Pak. Ditiuruh lah kepek. Dah baik. Dah baik. Dah kepek tapi, Pak. Setelah itu, Ini bagaimana caranya? Akhirnya, Pak. Beliau ambil Al-Quran, Cokh Quran, Pak. Di setiap halaman Al-Quran itu, Beliau letakkan duit, Sepuluh ringgit. Sepuluh ringgit, Sepuluh ringgit, Sepuluh ringgit, Sepuluh ringgit. Nak, Kalau kamu ingin duit, Sepuluh ringgit, Baca satu halaman. Sepuluh ringgit selanjutnya, Baca halaman kedua. Mau lagi lebih banyak, Baca lebih banyak. Apa kata anak? Mudah sekali cari duit. Mudah sekali cari duit. Anaknya tidak tahu. Kalau ayahnya ingin mendidik dia itu apa? Mendidik dia sabar, Sabar, Sabar sehingga menjadi rita. Dia tidak tahu itu. Dia baca. Setelah dia baca, Oh, Mengatkan kita pengen dengan Allah? Hari ini bisa dapat 20 ringgit. Besok dapat 40 ringgit. Kalau ingin 100 ringgit, Baca lebih banyak lagi. Rupanya, Dalam konsep Imam Al-Hazali, Seorang yang membiasakan sesuatu itu secara kontinu, Dia biasakan, Biasakan, Dia akan menjadi nikmat dalam membaca Al-Quran. Menjadi nikmat dalam beribadah. Nikmat dalam memancing. Nikmat dalam melakukan segala hal. Maka ketika pemuda ini, Mak baca Al-Quran, Mak baca Al-Quran. Rupanya sudah ada. Akhirnya dia datang ke orang tuanya. Ya. Saya menjadi penghafal Al-Quran. Pak, Pokoknya dia menjadi ahfai Al-Quran. Kenapa? Karena sudah nikmat dia baca Al-Quran. Dia tinggalkan kendaraannya. Kata orang itu, Badan. Kita pergi ke Aceh saja. Akhirnya dibawa ke Aceh. Salah satu pendok pesantren. Sehingga pimpinannya tunjuk sama saya. Yang lalu cerita, Yang keburuk ini. Saya lihat anak. Oh, Manya anu baju. Tekun sekali dia. Rupanya dia nak mau pulang-pulang lagi. Ya. Katutah Arunci. Saya tewa boleh, Pak. Waktu itu saya tanya berapa sudah hafalan dia. Sudah 10 jus. 10-15 jus. Arunci dari Malaysia. Hanya yang tahu. Sebelum 30 jus, Saya nak mau pulang. Saya tewa boleh, Pak. Ya. Oh, Pak. Katutah Arunci. Orang tua lapor ke kami. Bagaimana? Ini lu yang tewa boleh. Nak mau pulang anak saya? Biar ini saja, Pak. Ini gimana sudah berapa bulan dia nak pulang ini? Bagaimana caranya? Tak apa, Pak. Nanti kami raju dia, Pak. Kami raju dia nak. Sudah bisa pulang. Sebelum 37, saya nak mau pulang. Ini yang ingin kita ungkapkan. Seorang yang benci sesuatu, Tetapi ketika dia secara kontinu, Dia lakukan dengan sabar, sabar, sabar. Akan mencapai tingkatan rida. Rida itu nikmat dalam beribadah. Kita kalau ingin tahu, kita sudah Apa namanya? Ikhlas atau tidak? Ada nikmati gak ibadah? Kalau kita nikmati, berarti keikhlasan sudah mulai ada. Sudah mulai tumbuh. Kita nikmat gak ketika mendidik anak? Sebagai orang, anak mempek-pek mendidik anak, Pak. Habis peng sekitar 2 juta, Hancur tu, Mana pun kan, Pak. Kalau belanya, Lumpu tinggulah, Lumpu tinggulah, Kedih, Lumpu kena, Anak lagi, Tentu-tentu, Pak. Jadi kita tidak menikmati, Pak. Cuba kita nikmati, Pak. Kita sekolahkan anak. Kita mendidik anak pada posisi waktu itu, Ini sudah pada posisi ikhlas. Indikasi-indikasi mujahadah. Indikasi-indikasi, Apa namanya? Rida menikmati ibadah. Ini yang pertama. Maka Nabi Nuh AS, Mengajak kepada kaumnya, Ani'abunullah. Sembahlah Allah SWT dengan ikhlas beribadah. Bagaimana indikasi-indikasi ikhlas? Mujahadahlah kamu. Mujahadahlah dia berkorban. Pengorbanan. Apalagi ini mau, Apa namanya? Idul Allah, Pak. Jadi arti idul Allah, Pak. Kita mengorbankan harta kita untuk kita korbankan, Pak. Beli korban, hewan korban. Memang berat, Pak. Oh, ma. Ium kameng pi dua juta sekian. Ium lemuh pi sekian berdua juta, Pak. Tentu saja, Pak. Kita mengorbankan ini kita, Harta kita untuk kita korbankan, Pak. Ingin dilihat oleh Allah. Karena sudah terbiasa, Maka berkorban itu mudah sekali kita keluarkan. Tapi pada sebagian orang, Itu berat sekali, Pak. Oh, maka ada korban, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Pak. Tentu saja, Pak. Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Tentu saja, Pak. Artinya, Tentu saja, Tentu saja, Pak. Maka ada orang yang duduk di masjid, Baca Al-Quran, Baca Al-Quran, Pak. Takkanlah kita tanya, Oh, Mak. Eh, geduk, ini, Pak. Itu orang yang duduk di situ, Dia sudah menikmati, Ibadah ini, Pak. Sebagaimana orang mancing tadi, Pak. Ya, orang mancing tadi. Dia nikmati dia, Kemawin. Walaupun sedang berdiri, Pak. Ida, Mata-mata. Jadi, Lul nak kajian di, Masjid Ulele, Pak. Jadi, ketika habis kajian, Lul debit. Lul debit, Lul debit, Kerana naditi, Apa namanya jembatan itu. Ada seorang jemaah saya, Kai kemawin kan, Lul debit, Pak, Pak dah tembayang benar. Oh, tembayang benar benar. Ambilan ikut pengajian, Abikan dulu kemawin. Kalau benda-benda ikut, Belum. Belum dapat ikan lagi. Sudah berapa ini, Sudah berapa menit, Belum dapat ikan lagi. Gedung kenya, Pak. Mendiri beliau. Setelah itu, Saya duduk berbincang dengan beliau. Ada satu jam, Lul debit. Pak Lul, Lul debit, Saya pulang dulu. Ketika saya pulang, Dua jam kemudian, Saya balik lagi, Pak. Saya bawa keluarga, Dua anak-anak, Kala-kala laun. Pak telung-kala, Bapak itu masih pada posisi semula. Dia tidak berpindah, Pak. Hana pindah ke dia. Tetap pada posisi semula. Lul debit. Sudah dua jam, Namun mereka, Hana. Bapak tak ada, Tak, tetap di sini, Pak. Kursi Hana, Tepuk Hana. Dua jam, Sanggup beliau berdiri, Pak. Saya pergi, Apa namanya. Setelah satu jam, Lul balik, Beliau tetap pada posisi semula. Ini namanya, Riza, Pak. Apa dia, Menikmati, Pak. Maka, Tak perlu heran kita. Kalau ada orang berdiri, Tiga jam. Mancing, Tidak ada masalah, Apa-apa. Ini, Saya boleh hidup. Tapi, Menyolayu, Temayang, Lima menit, Kagoyang. Umar, Dua, 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 Padahal baru lima menit. Ibu baca ayat, Saya tidak banyak, Panjang baju, Saya tidak banyak. Saya tidak boleh, Padahal, Salat semua itu, Berapa, Paling lama, Dua, Paling lama, Dua, Baca ayat, Panjang. Tadi, Dia, Mancing, Tiga jam, Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini yang pertama. Konsep yang kedua, Mujaradah. Apa itu, Mujaradah? Setiap amal yang kita lakukan itu, Mujaradah itu berasal dari kalimat, Jarradah, Jarridu, Tajrid. Tajrid itu kosong, Ngerti apa? Jiwa ini kosong, Kecuali Allah yang ada di sini. Gertanya, Ada tanya, Pekan, Dajak, Temayah? Karena Allah. Kenapa memandu simpulan? Karena Allah. Mandu karena Allah. Tidak ada karena, Pekan, Dajak ke masjid. Iyilal, Kumpimpinan. Nyohana, Dundi, Bicat. Kenapa kamu begini? Karena begitu. Kenapa? Yang ketajrid nanti, Kalau ingin menumbuhkan rasa ikhlas beribadah, Maka tumbuhkanlah nilai-nilai, Mujaradah dalam hati. Gertanya, Tajak ke no, Tajak ke dia, Karena Allah menumbang. Jadi, Biasa ni kan, Bina orang. Ada orang meninggal dunia, Nauru meninggai. Ipah, Lina katanya, Hai bang, Nijak ke dia, Bek hanam o, Bek hanam o, Bek ke empat keci. Jak, Bauru meninggai dunia, Bek hanam o, Empat keci. Nanti. Maka ketika di Padang Masyar, Lekai pahala Bapak keci. Bapak keci, Pahala luntur. Pahala apa? Luntur. 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 Jadi, Semua minta sama Bapak keci. Makanya, Seseorang itu, Ketika dia berniat dalam hati dia, Karena orang lain, Maka pahala tidak ada. Maka, Luntur. Luntur. Yang paling tidak, Nemat mat tikin. Nemat mat kurfi, Dake ke dia, Dua menit, Lain menit. Bapak keci. Yang itu, Pahala Bapak keci. Lagi amat. Maka dalam sebuah hadis kursi, Ketika Allah SWT mengumpulkan orang di Padang Masyar itu, Ada sebagian kelompok mendatangi Allah. Ya Allah, Tuhu pahala kamu. Pahala mana? Kata Allah. Kami melakukan ini, Melakukan ini, Melakukan ini, Ya Allah. Apa kata Allah? Minta pahala kamu, Sama orang yang kamu niat Kamu niat kerja gara-gara siapa Sipulat, ini tak sama sipulat kata Allah Maka kalau seorang itu Dia beribadah Dengan konsep yang kedua InsyaAllah akan menggirim dia untuk berbuat ikhlas Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pacu-pacu kerana Allah Jadi kan kerana orang lain Berangkat ke masjid, kerana Allah Gondoroyang kerana apa? Kerana Allah Berbuat diri kenapa? Kerana Allah Kerana petikulahnya? Kerana Allah Kerana berdipipi yang berkorban? Kerana Allah Semua kerana Allah Bahkan Allah mengatakan begini Ketika Korban itu Yang katanya dalam korban Korban itu Yang perlu Allah Dagingnya itu, yang perlu Allah Yang perlu Allah darahnya Yang perlu Allah Tetapi yang sampai kepada Allah Ketakwaan kita, keyakinan kita Mujaradah kita kepada Allah Kita lakukan semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah amal ibadah Ibadah yang tadi Artinya kita Mujaradah ini Inilah yang tidak diketahui oleh dua malaikat Maka nanti Ketika dua malaikat ini Ada dua malaikat Waktu subuh kan dua malaikat kan naik ke atas Malaikat lain turun lagi ke bawah Waktu asal Dua malaikat ini naik lagi ke atas Turun lagi malaikat yang lain Dua malaikat ini Memberikan catatan kepada Allah Ini yang sudah dilakukan oleh si Fulan Apa kata Allah Ambil amal ibadahnya Lempar ke mukanya Kata Allah Malaikat bertanya Ya Allah kami sebagai saksi Dia salat berjamaah Dia berbuat ini Berbuat itu Ya Allah Apa kata Allah Hadha Hadha firaku baini wa baini Inilah bedanya saya sama kamu Kata Allah Anta ta'rifu zahir wa a'rifu batin Kamu yang tahu zahirnya saja Dia salat Dia bersedekah Dan lain sebagainya Tapi kamu tidak tahu batinnya Dia bersedekah bukan gara-gara saya Kata Allah Dia bangun tahajud bukan gara-gara saya Dia membantu si Fulan bukan gara-gara saya Bukan gara-gara Allah Maka ambil ibadahnya Lempar ke mukanya Sehingga Allah mengatakan kepada malaikat Sekarang kamu tulis Si Fulan itu Pahalanya ini 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 tulis Apa kata malaikat Mada saat itu Saya mau tulis apa ya Allah Dia tidak berbuat sesuatu Dijawab lagi oleh Allah Inilah bedanya saya sama kamu Kamu yang tahunya apa Kalau seorang cuma tidur saja Yang kamu tahu dia tidak beribadah Ketika seorang duduk di masjid Kamu yang tahunya apa Dia tidak beribadah Tapi hatinya sedang beribadah Kata Allah Dia berniat ini Dia berbuat ini Dia berbuat ini Maka tulislah keikhlasan dia dalam beribadah Keikhlasan dia Dia pergi ke masjid gara-gara saya Keikhlasan dia berbuat sesuatu gara-gara saya Dia berniat untuk berbuat kebaikan dalam hatinya Itu yang harus kamu tulis Maka ketika di padang masyad nanti Ada catatan-catatan dua malaikat Catatan digital Sebagian orang berpikir catatan kebolpen ke Malaikat hanya catat kebolpen Mereka catat-catat kebolpen Mereka pinjam rindah Atau catatan di kertas sana Mereka di kitab di markum Catatan digital Digital kita sekarang ini kan sudah canggih Hape ini Rekam peh je Kamera peh je Macam-macam je Telekonferen peh je Catatan dua malaikat lebih canggih daripada hape Mau dibuka apa? Si Fulan pernah berbuat ini sebelum dia meninggal dunia Ya Allah Nampak semua Si Fulan berbuat ini Si Fulan berbuat ini Kitab di markum Maknanya apa? Kitab catatan digital Rekaman Semua merekam Termasuk dinding ini juga merekam Apa yang sudah kita buat Yawma izin tuhadithu akhbaraha Dinding-dinding menjadi saksi Bahkan kata Ibnu Abbas Yang dimaksudkan Yawma izin tuhadithu akhbaraha Al-ardhu Tanah yang kita injak Kita berbuat maksia Tanah ini menjadi saksi nanti di badan bahasa Tanah dimana kita pergi ke masjid Ajak ke tapak ini Menjadi saksi di badan bahasa Kalau ada yang bertanya Eh nah mungkin dinding menjadi saksi Eh nah mungkin tanah menjadi saksi Sekarang saja Kalau Terjadi pencurian di sebuah rumah Pelisi hanayat danyang Mbak katanya Mbak bintih danyang Pelisi mbak bintih danyang Pelisi danyang Mbak keramik danyang Ya periksa keramik Keramik danyang Oh nasi dikari Mbak bintih danyang Hanayat danyang Mbak rumpah-rumpah Mbak bintih danyang Mbak kaca bintih Sehingga apa kata polisi Sudah ada Sudah Kami sudah mendapatkannya Padahal belum dia tanya sama ini Dia masih tanya sama dinding Begitu pula ketika di badan bahasa Jadi Allah bertanya semua Masuk kepada tangan dan anggota Anggota itu Ini namanya konsep Mujaradah Jadi kalau ingin menumbuhkan rasa ikhlas Mujaradahlah Walaupun berat 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 ini berkibat Kata-kata nama Oh ini Membuat ibadah itu tidak ada Tidak diberikan nilai oleh Allah Jadi semua kerana Allah Walaupun berat sekali Tetapi kalau pelan-pelan Dia akan menjadi nikmat sendiri Dalam beribadah Dua Yang ketiga Mudawamah Mudawamah ini apa Continue dan konsisten dalam beribadah Di dalam Surah Al-Kahfi Imam Al-Kurtubi Mengomentari Ayat ini Ketika Ashabul Kahfi Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ashabul Kahfi itu Minta apa Coba sambung Sambung ayatnya Fah Ini Fah ini Adalah Fah takib Apa makna Fah takib Dalam detik itu Mereka berdoa Dalam detik itu Diterima doanya oleh Allah Kita kan bertanya Ashabul Kahfi Kenapa dia berdoa Langsung direspon oleh Allah Fah takib Doa dia langsung Dikabulkan oleh Allah Dijawab oleh Imam Al-Kurtubi Dalam tafsir beliau Kenapa doa Ashabul Kahfi Istijabah Salah satunya adalah Mereka konsisten Dalam beribadah Continue dan konsisten Kalau ingin doa kita Dikabulkan oleh Allah Konsistenlah beribadah Kalau ingin bersedekah Continue dulu bersedekah Kita kalau ingin bersedekah Jangan lihat pada jumlahnya Jadi Allah tidak Tapi nilainya Bukan jumlahnya Tapi nilainya Ada jumlah besar Tapi tidak punya nilai Bagaimana anak punya nilai Si A Punya duit Sama dia berapa 5 juta Anak peng Gemertedekah 7 juta Alam 4 juta Yang 7 juta Hanya nilai Pak 5 juta Sedikit itu sama saya Ini sebentar lagi bunyi Rekening 30 juta 30 juta 1 miliar Ini biasa Tetapi ketika orang miskin Bersedekah Dia keluarkan duit 20 ribu Nyenberan Kenapa Nilainya luar biasa 20 ribu Dia cari dari pagi Sampai sore Tidaknya kita mampu Kita mampu Cleaning service Habis kita mampu Sekian jam Jopeng 20 ribu Berharga sekali Sama beliau 20 ribu Ketika mau bersedekah 20 ribu Dia sedekah 20 ribu 20 ribu itu Lebih berharga Sya Allah Dibandingkan 5 juta Maka dalam konsep Imam Al-Qasadi Orang bersedekah itu Dua Yang pertama Namanya Ash-Shahiyu Ash-Shahiyu itu apa Orang sedekah Biasa-biasa saja Itu seperti tadi Dia bantu masjid 100 juta 100 juta Nak ada nilai Sama dia Kenapa Direkening dia Bilyaran Ini namanya Ash-Shahiyu Tapi ketika Orang miskin Membantu masjid Bantu Tertuh Dibaga Nilainya Luar biasa Sama dia Ini namanya Kata Imam Al-Qasadi Al-Ithar Ithar itu apa Nilai Daripada sedekah itu Lebih Apa namanya Tinggi nilainya Sama dia Maka kalau kita Yang ingin bersedekah Itu tergantung nilai Bukan tergantung jumlah Tidak Kepul jumlahnya Di bulan Kaibandu Masjid 2 juta Kita tanya dulu Sama simpulannya Ini tergantung pribadi 2 juta itu Ada nilai Enggak sama dia Kadang-kadang 2 juta itu Tak punya nilai Kenapa Karena dia banyak duit Kadang-kadang 2 juta itu Bagi orang-orang miskin Itu duitnya Luar biasa 2 juta Walaupun mereka Menyumbang dengan Jumlah yang sama Tapi nilainya Berbeda Kauh-muslimin Jadi makanya Konsep yang ketiga Konsep daripada Ani'budullah Sembahlah Allah Yang ketiga adalah Mudawamah Continue kita lakukan Dan konsisten Kalau kita continue Itu nak mesti Banyak tidak Baju kata gaji Tadu habis temayang Astagfirullah Astagfirullah Teruk mati lagi Lagi yang Betul-betul Mati minat Atau jijik Astagfirullah Ladi Astagfirullah 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 Ini minimal sekali Besok begitu lagi Besok begitu lagi Continue kita lakukan Sampai meninggal dunia Atau kita berinfak Bersedekah Hanya perlainya Hanya perlainya Hanya perlainya Continue Tapi nilainya Atau kalau Omanyu nilai Hanya Alah yang jelas Kita bersedekah sajalah Bersedekah sajalah Berdua ribai rupiah Lima ribai rupiah Walaupun nilainya Kan tidak ada Yang jelas Untuk menunggukan Rasa Astibat Wal mudawamah Kenapa kita ingin berinfak Lima ribu Lima ribu sari Untuk menimbulkan Mudawamah Saja dalam hati Kenapa kita habis Salat ini Sebelum salat Kita salat Setelah salat Ba'diyah Untuk mudawamah Dalam beribadah Maka konsep Tiga konsep ini Konsep Mujahadah Konsep Mujarradah Yang ketiga Konsep Mudawamah Tiga konsep ini Tiga pilar ini Kata Ibn Arabi Bisa menumbuhkan Keikhlasan Dalam beribadah Maka Menyantik Dauru Ingin mencari Ikhlas yang beribad Biasakanlah Yang pertama Mau tahu Ikhlas Biasakan juga Yang kedua Dan biasakan Yang ketiga Tiga konsep Harus tiga-tiga konsep Tidak boleh dua saja Tiga konsep ini Menumbuhkan seorang itu Untuk menikmati Ibadah Menikmati Ibadah Itulah ikhlas Dalam beribadah Ya Nikmat dalam beribadah Sudah Sekarang kita lihat Pesan yang kedua Pesan yang kedua Muncul beberapa Tafsiran-tafsiran Termasuk dari Ibn Kathir Imam Ibn Kathir Dalam tafsir beliau Apa kata beliau Yang dikatakan Bertakwa itu Meninggalkan Menjalankan Perintah Allah Meninggalkan Yang dilarang oleh Allah Ini sama seperti Pendapat Imam Jalal lain Konsep hidup kita Kata beliau Dua Di dunia ini Ya Menyelidai Tanya Dua Kata beliau Al-Amru Wa-Nahyum Jalankan Perintah Allah Tinggalkan Larangan Allah Yang mana Tata memang Aman Sekarang masalahnya Perintah Allah Tidak kita jalankan Larangan Allah Kita tidak Kita tinggalkan Sebagai Orang Jumayaki Yakin Lumpur Iban Tapi Jadi kita jalankan Perintah Tinggalkan Larangan Ini saja konsep Udik aman Karena sudah dijamin oleh Allah Orang yang paling bahagia Dunia akhirat Orang yang Muntakin Mana Muntakin itu Menjalankan Perintah Allah Meninggalkan Dia dilarang oleh Allah Makanya Dia pun nyawa Tanya Apakah Perintah Allah Kita jalankan Apakah Larangan Allah Kita tinggalkan Dia tidak Tanya Yang lain Ini konsep Menurut Imam Ibn Kathir Dalam Tafsir Al-Qurtubi Apa kata beliau Orang yang dikatakan Mutakin Orang bertakwa itu Orang yang menjaga Mulutnya Dan menjaga Anggota tubuhnya Maka Maka Menurut Menak Menak Untuk Hanya Yang berkata Menurut Takwa Tapi Menurut Takwa Menurut Menurut Takwa Menurut Menurut Orang bertakwa Menjaga Anggota tubuhnya Menjaga Matanya Jaga Telinganya Jaga Mulutnya Jaga Hatinya Jaga Anggota tubuhnya Itulah orang Berta Maka Yang berkata Bertakwa Menurut Tengkut Berta Berta Yang berkata Bertakwa Menurut Tengkut Macam-macam Makanya Nabi Nuh Memesang kepada Kaumnya Bertakwalah Kalian Artinya Jagalah Diri Kalian Jangan Menyembah Selain Allah Jagalah Diri Kalian Patuhlah Kepada Perintah Allah Tinggalkan Apa yang Dilarang Oleh Allah Sudah Ini konsep Yang kedua Kemudian Yang ketiga Patuhlah Kepadaku Apa Maksud Patuh Kepada Nabi Nuh Saya Akan Mengiring Kalian Untuk Beribadah Kepada Allah Saya Akan Memperkenalkan Kalian Bagaimana Cara Beribadah Kepada Allah Makanya Ketanya Ada Sebagian Orang Mengatakan Begini Kenapa Kenapa Kita Tidak Memahami Al-Quran Tanpa Ada Para Ulama Ketanya kita membutuhkan kepada gurai-gurai tidak memadai dengan sendirinya artinya kita masih membutuhkan orang lain makanya artinya ulama itu mengkiri jadi ketanya tidak memahami karena banyak bukan banyak karena kita bukan orang Arab ketika kita membaca Al-Quran menurut pemahaman kita padahal bukan itu maksudnya karena kita bukan orang Arab makanya kita membutuhkan kepada orang lain yang menjelaskan ini apa maksudnya maka disini murna cukup Quran dah belah hadis dah belah kalau hadis dah belah ada hadis syarah arba'in nawawiyah hadisnya tipis sekali walaupun namanya arba'in tetapi hadisnya 43 hadis tetapi syarahnya tubal sekali syarah al-kabir namanya dalam hadis dalam hadis arba'in nawawiyah maknanya apa pemahaman hadis itu bukan seperti yang kita lihat tetapi pemahaman itu lebih luas sekali contoh balik simpel contoh balik simpel ini bukan pembahasan kita sebenarnya untuk pajang-pajang lah ada cerita adinu an-nasihah saya pernah mengumpulkan guru-guru PAI pendidikan agama Islam sekolah bandar Aceh melalui kemenang koltar bandar Aceh semua guru-guru berkumpul itu ada guru-guru dari SMP ada guru-guru SMA nah dari MCN menggabung-gabung lalu tanya yang tidak agama adalah nasihat agama adalah nasihat adinu nasihat lu pegah dulu berarti bapak keliru selama ini lu pegah di dalam syarah al-kabir adin itu dimanapun kita lihat adin itu ada dua makna adin itu yang pertama makna adin itu adalah al-akmal amal perbuatan manusia itu adin namanya satu yang kedua yaubul jazah hari pembalasan itu juga adin namanya penggunaan kalimat dik di dalam Al-Quran di dalam hadis itu dua apakah itu dia maknanya amal ibadah atau satu lagi yaubul jazah hari kiamat maliki yaubid din Allah yang memuasai hari kiamat ya ada dalam Al-Quran innat apa bukan innat dinah innat dinah inda Allahil Islam apa makna din amal-amal yang diterima oleh Allah cuma amal-amal yang dibawa naungan Islam itu maksudnya adinu nasihat amal perbuatan kamu itu akan diberikan nilai oleh Allah ad nasihat nasihat itu tiga makna kita ambil yang pertama apabila amal kamu itu ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala adinu nasihat amal-amal kamu akan diterima oleh Allah apabila ikhlas karna Allah kita selalu mengatakan apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustai agama bukan mendustai agama apakah kamu tahu ya Muhammad orang yang tidak yakin kepada hari kebab kita mereka tidak yakin kalau mereka setelah mati dimangkitkan kembali dari mana kita tahu dari para ulama nanti coba bisa tapi terjemahnya belum ada gak salah saya syarah kabir arba'in nawawiyah atau bisa cari dalam beberapa liter tulip tafsir dan hadis lainnya tidak ada din itu maknanya agama tidak ada din itu dua yang pertama amal amal perbuatan manusia yang kedua adalah hari pembalasan jadi ini kapan-kapan lah kita ngomong lagi nanti jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan yang maaf sekalian subhanakallahu bihamdika syadu'an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin Terima kasih.